Munas HIPKA 2022 juga digelar acara pemilihan Ketua Umum periode tahun 2022 sampai tahun 2027 dan Kamrul Samad terpilih menjadi Ketua Umum. Dari kandidat yang memenuhi syarat suara terbanyak adalah Kamrul Samad 28 suara, disusul Nurhadi dengan 6 suara. Hadir pada kesempatan itu Anwar Esfa Ketua HIPKA DKI Jakarta. Ia sangat apresiasi pada acara tersebut. Anwar berharap dengan terpilihnya Ketua Umum HIPKA, betul-betul Ketua adalah seorang pemusaha, dan menguatkan jaringan kelembagaan HIPKA dan membuat klaster baru bisnis baru sebagai panduan untuk wilayah Kabupaten Kota HIPKA di seluruh Indonesia. HIPKA itu sebenarnya organisasi pemusaha di lingkungan alumni HMI. Yang kalau kita bicara potensi, ini sangat potensi, sangat besar untuk melakukan kolaborasi, untuk melakukan koordinasi, untuk melakukan konsolidasi terkait dengan sektor-sektor ekonomi di negara kesatuan. Kenapa saya bilang ada potensi? Karena sebelum ada organisasi ini, kita sudah punya jaringan. Dan jaringan kita ini sudah sampai di Kabupaten Kota. Oleh karena itu, ini dibentuk sebenarnya, ini peluang besar. Dan orientasinya yang sangat bagus di HIPKA ini. Karena orientasinya untuk mencoba memberikan masukan kepada pemerintah bagaimana model ekonomi yang bagus. Karena kita kan sudah terlatih sebagai akademisi. Nah, fungsi kita ini bagaimana mencipta, mencreate sebuah agenda-agenda bisnis. Kemudian ini kita sumbangkan kepada pemerintah. Sumbang ke pemerintah bukan sumbangan biasa. Sumbangan pemikiran, narasi. Dan maksudnya kita kan hampir semua alumni HMI ini menjadi pejabat daerah. Artinya kalau database sumber daya alam, database sumber-sumber produksi, yang produktif di daerah, itu HIPKA memiliki sumber daya itu. Jadi database bisnis di negara ini hampir dimiliki oleh hampir semua HIPKA di seluruh Indonesia. Di BPP, di wilayah maupun daerah. Dalam konteks bagaimana menerolah manajemen, Alhamdulillah, HIPKA bisa menjadi bagian yang punya keunggulan dalam dunia-dunia usaha di NKRI. Untuk HIPKA sendiri, Kak, sudah ada berapa provinsi, Kak? Kalau provinsi, Alhamdulillah kita sudah full. Cuman ini di tingkat 2-nya yang kita full. Karena kita kan ada KAHMI itu di semua provinsi kita punya. Jadi tingkat DPW provinsi sudah lengkap kita. Karena semua wilayah ada KAHMI-nya. Memang orientasi berpikir, lalu diambil sekarang, orientasi berpikirnya bagaimana mengelola ekonomi, mencari uang. Dan potensi ini sangat besar. Kita punya keunggulan untuk bersaing dengan organisasi pengusaha yang lain. KAHMI ini sudah berapa tahun, Kak? Baru 2-2-2 sekitar 10 tahun. Dibentuk tahun berapa? Ya. Dibentuknya di... Dibentuk 10 tahun. Ini baru... Mulas ke-2. Mulas ke-2. Ya. 2-2-2. Tidak, 10 tahun sekarang 2022. 2022. 2022. 2022. 10 tahun berarti sekitar 2022 kurang 10. 10 tahun ini. 2012 ya. Dan ini di Mulas sendiri ini... Mulas ke-3. Pergantian ketua umum. Ya, pergantian ketua umum. Dan hari ini pergantian ketua umum kita sudah mulai lempar. Kalau kemarin kan kita sepakat aja siapa senior, punya usaha, apa. Yang kita anggap kita bisa jadikan penghutan, kita sepakat dia. Tapi untuk kali ini, yang Mulas ke-3 ini, kita sudah mulai ada pemilihan. Lalu mekanisme organisasi untuk bersuai dengan apa yang terjadi selama. Jadi harapannya sendiri gimana? Untuk percara Mulas ini. Harapannya sendiri. Ya, gitu. Yang terpilihnya. Sama kita pengen ada ketua umum yang betul-betul dia adalah pengusaha murni. Yang kedua, kita sudah punya jaringan. Tapi kita pengen ketua umum terpilih ini, dia penguatan terhadap jaringan itu. Jaringan kelembagaan yang sudah diakukan. Yang ketiga, memang harus kita sudah membuat kluster-kluster baru. Di bisnis-bisnis, di Hika ini adalah kluster yang kita mau buat. Nah, ini itu menjadi panduan. Panduan ke wilayah, panduan kepada keupatan kota. Bahwa gini loh, bagaimana menata bisnis yang bagus dan sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Dan terima kasih sedikit Pak, Munas ini, Munas ketiga ini, Hika ini kan temanya transformasi bisnis mempercepat bangga tanpa komunasional. Ini sebenarnya tujuannya seperti apa? Jadi, HIPKA lebih ke, jadi HIPKA itu selain alumni HMI-nya, maka dia juga punya, untuk pengusahanya, untuk pengusahanya makanya itu ada perkumpulan HIPKA. Jadi, khusus untuk pengusaha-pengusaha alumni HMI. Bapak sendiri dari provinsi NTT, membawa berapa orang dari sana? Kami berdua, saya mendampingi ketua saya, saya kebetulan di Bendaharanya. Bendahara dari NTT HIPKA. Untuk HIPKA sendiri di NTT bagaimana Pak di sana? Untuk HIPKA sendiri di NTT bagaimana Pak? Ya, berjalan baik sesuai dengan program dari program kita di sana, berharapnya cukup jalan. Jadi, harapan itu bagaimana Pak? Ya, harapan untuk kepengurusan baru, kita berharap ada perbaikan-perbaikan, jadi program pengurus lama itu yang belum jalan itu diselesaikan. Dan kita berharap bahwa pengusaha-pengusaha HIPKA bisa lebih berkembang, apalagi dengan kondisi saat ini kan. Kondisi saat ini, ya kita sama-sama tahu selama dua tahun itu, dua tahun, karena pandemi rata-rata bisa tidak begitu banyak kembang baik. Sampai jumpa di video selanjutnya.